7 rumah warga terbakar di kawasan padat penduduk yang berada di Kelurahan Penyabungan 3 kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandeling Natal Sumatera Utara pada Senin 19 Juli lalu. Tidak ada korban jiwa akibat musibah tersebut namun kurgian ditaksir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Saat kejadian api dengan cepat mencalar ke rumah warga sedangkan warga lain langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan barang berharga lainnya. Kondisi lokasi yang padat penduduk dan jalan yang sempit membuat pemadaman mengalami kendala. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi dibantu warga setempat. Hingga kini belum diketahui sumber api dan penyebab kebakaran. Namun kita masih menyelidiki. Ada berapa rumah yang terbakaran itu? 7 sementara. Yang didata 7 kepala keluarga. Semua permanen ada, ada papan sebagian. Udah dipekuasi ke rumah tetangga sementara. Sementara para korban yang tidak dapat menempati rumahnya yang terbakar terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan rumah sanak famili. Dari Mandailing Natal, Asrul Lubis melaporkan.